Intro Kami terima kasih mengalami tadi hasil sidang yang dua kali kita hadir di sidang Manggir di kersidangan Lelaki dulu yang jawab karena kan yang dipanggil lelaki Ini bukti konkret Bukti nyata bahwa disini ada upaya pembiaran Kalau saya lihat dari saksi pelapor Dan kedua dan ini adalah sebuah potret ya Potret yang tidak baik Contoh yang tidak baik Untuk seluruh warga Indonesia khususnya dari pihak pelapor atau korban Yang merasa dirugikan Dia sudah berani melaporkan dan menyampaikan ada sebuah kerugian material Akan tetapi beliau sendiri tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai Atas apa yang sudah dilakukan Nah ini saya berharap hal seperti ini tidak terulang kembali Dan tentunya ini semoga bisa juga menjadi bahan pertimbangan Hakim juga tadi Untuk betul-betul bisa mempertimbangkan keberlanjutannya perjalanan persidangan ke depan Mudah-mudahan tidak berlarut-larut seperti ini Dan sesuai apa yang disampaikan oleh Hakim Ada ketentuannya sesuai dengan puhak Jadi alur persidangan ini sudah ada aturannya ada regulasinya yaitu puhak Dan tentunya proses perjalanan persidangan ini harus sesuai dengan puhak Aturan yang berlaku Dan Hakim juga tadi menyampaikan memberikan kesempatan yang terakhir Untuk di hari Senin besok persidangan berikutnya Untuk Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan saksi dengan cara apapun Karena apapun yang terjadi apapun dalihnya Apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Jelas Hakim menyatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan Dan tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan puhak Pemanggilan itu tidak sesuai dengan puhak Dan ini menjadi pembelajaran juga Jangan apapun penegak hukum merasa benar Tapi disini Hakim jelas Menjelaskan secara detail tadi kesalahannya Dan tentunya saya berharap itu tidak terulang kembali Kalau seorang Niki kalian bisa jemput paksa Maka tidak menutup kemungkinan Pembelajaran hukum pasti akan menjemput paksa juga kepada saudara saksi Mudah-mudahan bisa melakukan hal yang sama Memberlakukan hal yang sama Antara pelapor dan terlapor Niki sudah merasakannya dan Niki sudah menjalannya Dan saya berharap Apa yang tadi disampaikan oleh Hakim juga Bahwa beliau mungkin merasa takut dan sebagainya dan lainnya Saya, kami bersama-sama Dengan Kapitri Salvi Peru Bersama dengan rekan-rekan pengurus pemuda Pancasila Kandor-kandor pemuda Pancasila berkomitmen Siap mengawal berjalannya persidangan ini Tanpa ada intimidasi Tanpa ada tekanan Tanpa ada kerusuhan Tanpa ada apapun Yang dikhawatirkan Selama ini Ingat Rekan-rekan semua bisa melihat Perlu saya sampaikan Perlu saya tegaskan Niki itu adalah kader pemuda Pancasila Dia adalah anggota pemuda Pancasila Ya Artinya Kami tentunya punya komitmen Dan punya slogan Dimana Kami slogan kami Kami tidak sedara Tapi lebih Dari saudara Satu sakit Semua Merasakan sakit Nah ini Selama ini Kami tidak pernah Menunjukkan identitas kami Kami tidak pernah menunjukkan Loreng kami Tidak pernah menunjukkan Yang namanya warna kami Kenapa? Karena kami menghormati proses Hukum Yang ada saat ini Nah akan tetapi Saat ini Kenapa kami harus muncul? Karena kami ingin berkomitmen Mendamaikan keduanya Supaya kondusif perjalanan persidangan ini Dan kami akan mengawal Semua rekan-rekan saksi Dari pelapor Ataupun dari korban Akan kami kawal Supaya kondusif Perjalanan persidangan ini Jangan khawatir Datang Kami akan kawal Kalau tidak ada yang kawal Kami yang kawal Gitu Mungkin Pak Fitri Kami akan kawal Masukkan Terima kasih Terima kasih.